Terima kasih banyak untuk Udil yang berada di atas sana. Terima kasih banyak juga untuk Kido yang di ujung sana. Dan Kido. Mana Kido? Di ujung sana. Gak ada Kido, sabut. Kamu liatnya gak pake mata hati sih. Gak liat. Inilah dia game yang kedua best of 7 series. Bandung, are you ready Bandung? Kok 7 sih? 5? Ini aku mau minta tepuk tangan, kamu potong jadi gak ada yang tepuk tangan kan? Udah kamu gantian, kamu minta tepuk tangan. Oke guys, Bandung. Yuk, nanti lagi mulai kita gamenya. Terima kasih banyak atas hype yang telah dibuat oleh Bung Kornet. Dan kita akan serta lagi memasuki game yang kedua. Dari Obi Bandung versus Afi Hermes Bung Kornet. Dari Drafing Bung Kornet. Mengarah kemana? Ya jelas. Karena saya dulu 4 tahun di Bandung, saya akan memilih Obi Bandung untuk game yang kedua. Oke, karena saya sudah lama juga di Bandung, saya akan memilih Afi Hermes kali ini. Oke, kalau kita bilang inilah dia game yang kedua. Bandung, mana suaranya? Auuu! Auuu! Nah, kali ini Jai sudah berada di meet untuk memberikan pressure kali ini. Kita lihat sudah ada stiker yang cukup murah, 79 diamond doang. Kalian bisa beli langsung top up di dalam in-game tentunya untuk kali ini ya. Benar sekali, bisa langsung kunjungi underscore OG Putih Club. Itu kan pemuti saya, Pak. Oh ya, tidak. Oke, dari sini Reksi masih sabar menunggu karena musuhnya ya itu... Akai ya, kok nggak sabar di sini? Tapi kalau salah tidak, itu Birul menggunakan cloud-nya cukup berbahaya. Kali ini dari tim Safi Hermes benar-benar harus memberikan pressure sih. Dan Johannes kita lihat, inilah permainan Safi Hermes yang sesungguhnya Bung Kornet. Sudah memberikan pressure, tapi ada pertukaran yang cukup adil. Dari OP dan juga Safi Hermes di sebelah sana. Oh, tampaknya akan bertemu, akan kadis ini. Surprise! Terjadi peperangan dan langsung dilompati begitu saja. Sprint, ibrid. Dari seorang bigi sudah mendapatkan... Ya, ada! Reksi! Reksi, oh my God, masih bisa survive. Dan kita lagi kejar oleh bintang kejora kali ini. Masih bisa untuk berhasil mendapatkan gold card di sisi bottom lane. Dari tim Safi Hermes. Yup, dan disini rotasinya sudah mulai cukup berani dari tim Safi Hermes di early game. Kita coba sama HBC. Lihat buff atasnya diganggui sama Akei satu hit lagi. Tapi masih ada reverse time dari seorang bigi. My pass save the day kali ini. Kita lihat hampir saja Reksi harus diamankan. Tapi dia masih punya reverse time dari seorang bigi. Dan Akei harus ditarik dulu dulu, Kornet. Oh, oh. Dan kita lihat disini tampaknya Johannesnya benar-benar. Dan well farmed sekali. Dan bahkan Akei-nya mendapatkan buff di arah atas. Untuk Obi Bandung dan Oki. Hehehehe. Lihat, kita lihat disini kita fake. Masih mencoba untuk membangsa. Kali ini memang Akei kalau menggunakan buff, dia menambah kelucuan sehingga 20%. Apa? Kegemasan dan kelucuan 20%. Karena ketawa nicknya? Karena dapat buff. Oh, karena dapat buff. Kali ini Fonka langsung berada rotasi di sisi jungle dari tim Safi Hermes kali ini. Mainannya cukup pasif dari kedua. Tapi kita lihat sudah ada kasa yang bukan anti-mage. Kali ini harus mundur dan boost. Cukup kaget disitu. Terkaget-kaget. Oh, tapi kita lihat disini langsung ada origen dance. Mengaruhkan seorang gusion dan harus hilang. Tapi kita belasing duetnya geli-geli. Tidak ada rasa. Dan bahkan disini jehehehe. Mendapatkan satu hero. Dan kumat dikuatkan. Tua hero harus hilang. Dan plisar. Teruskan double kill dari utara grog. Dan langsung di... Tiga hero bahkan empat tirah rusila dari tim Safi Hermes. Dan langsung ada objektif gaming. Karena Tartel bener-bener surprise. Tantik counter-tank dari Opie Bandu. Mengkaget-kagetkan Safi Hermes. Terkaget-kaget dan harus kehilangan beberapa heronya. Sedangkan itu kasa yang bukan kika salah. Masih melakukan objektif gaming di top target dari tim Opie Bandu. Empat, satu, dua, 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 sementara. Dan bahkan Tartel yang pertama menjadi didapatkan. Dan masih ada speed. Panas, 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 panas. Aduh, masih bisa terbaik. Itu kita lihat Lunox yang cukup berbahaya kali ini. Memberikan Nemez yang cukup besar. Tapi masih bisa terbaik. Sayang sekali lagi, Bu. Tidak masih mendapatkan poin. Dan gold buff kali ini. Coba dipik oleh para pemain Safi Hermes. Karena dia melihat hanya ada seorang digi. Habisnya kali itu Safi Hermes. Lebih memilih untuk membantu seorang Kimi. Bukan ada Nemez per second kali ini. Dan ternyata cukup berbahaya. Hehehe, membuka visionnya sampai ke arah sana, Bu Cornet. Benar sekali. Dan menggunakan power of nature. Creding-nya sangat amat baik. Agar cooldown-nya benar-benar paling cuma satu detik. Atau bahkan setengah detik dia. Jadi di-cancel dulu gitu loh. Ada triknya loh. Benar. Aku dihajarin sama Boboom Zenitsu. Oh, Boboom Zenitsu. Iya. Top global draw, Hotianak. Iya. Dan nampaknya bintang-bintang silah dikeluarkan oleh seorang Maipan. Benar banget. Bintang yang bukan bintang kejorang. Hari ini dikeluarkan oleh seorang Maipan. Dan ternyata udah ada beberapa hero yang sudah stand-by kali ini. Halo. Stand-by. Kali ini kita lihat. Coba dipaksa. Dia berhasil mendapatkan satu poin atau seorang Grok. Chaos Assault. Dia tidak bisa ditahan oleh seorang Grok kali ini. Dan udah mulai ada salter diberikan. Untuk memberikan perlawanan. Tapi tidak terlalu berimpak tinggi dan tarif. Seharusnya. Sudah diamankan oleh dan sampai rumah sekali ini. Iya. Mewal juga di bottom lane. Biru lagi-lagi. Dilepaskan begitu saja dengan naga-naga lucunya yang mendapatkan. Untuk ada diarah bawah. Oh my God. Surprise. Lagi-lagi dari seorang Vek. Berhasil mendapatkan satu. Bolt sekali ini. Dan Maipan. Berhasil mendapatkan. Dan ini masuk semua slouchernya. Oh my God. Rexy. Ini sepertinya benar-benar permainan yang cukup baik dari suara Rexy. Seperti kata Bung Cornet. Seperti Cornet sekali. Baik sekali benar-benar Rexy. Dan bahkan sini Pongka yang bukan Polva. Berubah menjadi Buston. Glorious Pathway. Langsung ada biru. Blasting of the game. Biar di sini masih bisa bertahangkan. Tidak disundul. Tundulkan. Dan Latuk hilang. Unok dia. Dan mencoba untuk dikejar lagi Rexy yang bukan Cornet. Oh my God. Tentang full kill. Dan kita lihat kali ini bus datang sedikit terlambat. Tadi kalau misalnya bus tidak terlalu terlambat. Dia tidak harus dihilangkan soran. Oh. Lagi-lagi Pak Mercy. Gadana harus mundur. Tidak mau memaksakan dan menuju ke tafel kedua kan? Nuh. Belum terlalu berani untuk kali ini. Tapi Bung Cornet. Kalau Bung Cornet lihat di sini. Jadi sepertinya Opi Bandung tahu cara pola permainan tim Safi Hermes. Karena dia selalu memberikan counter 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 anti. Wow. Wow. Hebat sekali. Sungguh mengagetkan. Aku jadi terkaget-kaget. Iya. Aku juga. Terkaget-kaget. Terkaget-kaget. Kita lihat. Sudah ada clock of this ini. Sudah diametkan oleh seorang Rexy. Dan juga Atena Shield. Dan juga konsentrat energi untuk tim Safi Hermes. Fonka. Wow. Di sini Fonka. Dia cukup berbahaya sih. Lihat. Damien Sensor nolong-olong. Kesel-sauh. Masih ada wild charge kali ini. Yee. Masih bisa survive. Yee. Benar-benar. Ngejuk lawannya berkali-kali. Menggaguh pergerakan lawannya berkali-kali. Dapatkan sini Fak. Dia ingin membalas. Ngejuk mencoba untuk menggaguh. Tapi dia nggak ada. Gashen. Dan juga siapa yang dapet. Dia menggaguh seorang Gashen. Tapi dia nggak punya rekendensi di situ. Dia cukup berbahaya kalau nge-diamin. Kita lihat pokoknya. Fonka DFS-nya terlalu besar. Gua masih diamankan mega kill kali ini. Dan double kill. Tapi ini bukan double kill. Ternyata klub yang diamankan. Tapi maksudnya pas ya. Iya pas banget. Darum bukan double kill. Iya sebenarnya kali ini. OP Bandung berhasil mendapatkan seuntungan dari sisi mislet. Yang dimana tadinya hanya mencoba untuk mengharas. Tapi malah berhasil mendapatkan dua hero. Langsung lagi-lagi objektif gaming diberikan terhadap Savi Hermes. Dan Tartle diamankan OP Bandung. Savi Hermes benar-benar cukup berbahaya kali ini. Kasa. Ya bukan Kiki Kasa. Yang bukan anti-mage kali ini. Yang memberikan pressure lagi dari seorang bus. Harus mundur Leomold-nya. Oke lagi-lagi disini. Biru mencoba untuk fokus terhadap Ture. Tapi lebih milih untuk mirror image. Dan balik lagi ke belakang. Dan memulai farming-farming. Bener banget sama gitu. Bener banget ya. Iya bener banget. Emang ya stiker ini diciptakan untuk dehehe. Iya jehe. Diciptakan untuk stiker memang. Tapi kali ini Rexy gak punya buff. Dia butuh buff dulu. Berarti tadi buffnya sudah diambil oleh seorang Lunox. Pertukaran buff ditukar dua hero. Cukup worth it. Bener. Dan kita disini masih menunggu di hero rumputan. Tampaknya belum ada yang berani untuk buka. Dan oh mid-nya terbuka pegawas kan. Dan kali ini kita lihat udah ada jehe memberikan fashion. Kali ini bukan vision. Memberikan fashion tapi memberikan damage lagi. Pressure ke arah top lane. Udah ada jehe disana. Fake belum ada hurikandes. Ada damage first second. Dia akan dikeluarkan. Glorz fade away. Dikeluarkan untuk memberikan defensive. Tapi di sisi lain. Unstoppable. Ternyata didapatkan oleh Rexy. Terhadap seorang tamus. Tidak pakai buff. Tapi berhasil mendapatkan seorang tamus. Yang dimana durability-nya cukup tinggi kali ini. Menurut aku pokok net ya. Sekali ini dari sini di arah mid lane. Masih dikasih bintang-bintang. Yang mengejar ke seorang apkai. Yang tidak jadi bintang-bintang kali ini. Dan mencoba untuk mengharap orang lunox. Tapi masih bisa ada ultimate. Dan jadi bakso dia. Masih mencoba untuk ditunduk. Wartas. Gila gadget-nya. Langsung masuk out point. Dan kita lagi di double kill. Dari seorang biru. Dan kali ini kita lihat. Udah ada di sisi top lane. Boots mendapatkan target yang pertama dari Safi Hermes. Di sini Safi Hermes. Lagi-lagi tempo perpainannya sudah mengikuti OP Bandung. Di balap ritma pertandingannya kali ini Bung Kornet. Cukup berbahaya. Di menit yang ke-8 ini. Dan 10 detik lagi. Kita akan bersama-sama mengucapkan. Kata-kata yang selalu kita ucapkan. Raja Hermes. Yes betul banget. 3 detik. 2 dan 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Di Grand Final City Fight kali ini. Tau kan kita gak kompak kali ini. Kita memang gak pernah kompak. Ya udah kalau begitu. Yes betul. Jadi kita lanjutin saja. Ya kita lanjutin lagi. Kita lihat lagi di sini. Yes bener banget. Makasih banyak loh. Atas semua doanya. Terusnya dari mata-mata kamu. Yes. Kamu gak mungkin bisa. Karena aku gak ngeliat kamu. Ya udah. Oke kita pakai langsung solek kali ini. Sudah didengarkan bunyi-bunyi getokan dari Bapak Lord. Dan mulai muncul. 5 hero dari Saviour Miss. Yes. Udah standby kali ini. Dan opi Birul bersama dengan Maipat. Dan cukup berbahaya kali ini. Lord sudah diamankan. Dan masih muka tidak berhasil lagi. Kita lihat. Oh my god. Johannes. Harudila. Dan harus mempikir kunshon. Dan lebih mengilih untuk mundur kali ini. Wow. 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 Ini suatu kerugian yang cukup rugi. Tapi ternyata Jehe. Basel diambil kali ini. Pertukaran adil. Satu untuk satu. Dimana Jehe terlalu offside. Dia berada di posisi di luar batas kali ini. Bungkoretan Birul. Masih mencoba untuk memberikan damage per secondnya terhadap Minion. Melakukan clearing dan mengawal seorang Lord di sisi Midland. Nah, Kalidah langsung. Karena misalkan kali ini. Beast Pub bintangnya tempatnya Lordnya. Kali ini dibiarkan jalan sendirian di Ramis Lane. Dan akan hancur dengan mudah kan? Tapi Pak Bidelah telah dikeluarkan kali ini. Udah ada damage per second. Birul masih mencoba memaksa. Masih ada Mirror image untuk mundurkan. Kak seharus mundur kali ini. Oh my god. Dimitnya dari Torontamu Senaru. Hilang. Hilang obbiara tongnya. Dan oke. Masih bisa spam stickers. Telur-telur yang cukup menakal. Benar banget Bungkoretan. Dan kali ini Bungkoretan. Kalau Bungkoretan sadar. Ini cukup berbahaya. Bisa dibalikkan keadaan. Oh my god. Torontamu Senaru. Dan bangun harus hilang. Buka hero. Dari tim Sabierman. Dan menuju ke arah Midlane kali ini. Obi Bandu. Masih bisa bangsung sabar. Tidak ada wave minion. Dan menuju ke arah atas kali ini. Keempat hero. Oh my god. Minion besar. Dan kali ini minion besar. Sudah habis makan rendang. Dan udah ada case assault. Barbrail telah dikeluarkan kali ini. Kudanya masuk kandang. Hampir saja balik lagi ke kandang Bungkoretan. Masih bisa ditarik disitu ya. Masih ada sali tambang tampaknya. Masih bisa diambil kudanya dan menuju. WALTOS! Kali ini masih bisa survive TV-nya. Dan didapatkan inviter Turet di arah Midlane. Dan masih mencoba tuh sabar. Menunggu mencari stak dari seorang Cloud. Dan atas. Bawa mulai ke push. Dari atas ke gau mulai masuk. Oh my god. Bener-bener permainan cukup terhadari. OP kali ini di game yang kedua. Memberikan pressure yang tak ada hantinya. Maipan yang bukan mapan juga kita lihat disini. Dia bener-bener cukup mengganggu dengan bintang kejuarannya. Bungkoretan. Oh oh. Birul. Masih dari Sabi. Dari seorang Birul. Masih sabar menunggu. Masih bisa di clear minion-nya oleh tim Sabi. Rp. Dan bakal disini. Oh my god. Blasting duit. Rp. Seorang Birul. Dan Master Kill. Didapatkan begitu saja. Dan kita lihat disini. Lashri keluarkan kudanya. Oleh seorang. Dan bakal disini di arah bawah. Top lane Duga Bungkoretan. Kali ini udah mulai jangkut. Swanspaiknya dan Rp. Gantai. Oleh seorang Racy. Dan Rp. Opi Bandung. Can you do it? Langsung ke Arab West. Kita lihat disini. Langsung disempat begitu saja. Demainnya. Terlalu sakit. Opi Bandung. Lagi-lagi. Mendapatkan poinnya kali ini. Oh my god. This is disaster. Dan hanya mempunyai kesempatan terakhir. Untuk Safi Hermes. Mendapatkan poinnya. Karena kalau tidak. Safi Hermes. Akan pulang ke Medan. Untuk pertama kalinya. Hari ini. Pertama kalinya. Benar sekali. Opi Bandung. Wow. Wow. Inilah dia. Penampakan dari teman-teman player. Obi Bandung. Huh. Yang mendapatkan poin keduanya. Huh. Yang mendapatkan poin keduanya.